Tentu kita mengapresiasi ya, memberikan penghargaan, kehadiran teman-teman maju di Kota Malang. Lebih-lebih manpower-nya, SDM-nya, ini memang berakat dari Kota Malang. Tadi Mas Hadi juga sudah bercerita bagaimana perjuangannya dari jumlah sekian orang, manpower-nya, termasuk teman-teman UMKM yang mampu digrem. Dan ini sejalan dengan apa yang seringkali diditikkan Pak Wali kepada perangkat daerah, khususnya di kami dalam menguatkan ekosistem digital. Yang kedua, di kami ini juga selalu ditekankan oleh Bapak Wali Kota. Mas Wih, Kominco, itu sekarang itu penekanannya adalah ekonomi, recovery ekonomi, sehingga semua kegiatan harus mampu menopang, menguatkan hal tersebut. Sehingga kehadiran teman-teman maju ini, insya Allah akan menjadi sebuah langkah akselerasi bersama dengan kami. Ya, pemerintah kota 400-nya perangkat daerah. Jadi, insya Allah ada banyak kegiat yang bisa kita padu laraskan di sana. Sehingga kami menyambut baik kehadiran teman-teman maju. Tadi aku harus sampaikan ya, ideologinya sekarang ada ideologi ekonomi, recovery ekonomi. Di kami, sekarang kan lagi ketel, istilahnya kami ini memposisikan diri sebagai marketingnya UMKM. Dengan soft selling-nya, ada produk yang namanya atau rubrikasi yang namanya UMKM of the Week, aircraft of the week, lalu ada kuliner legendaris. Yang notabene, begitu kita tarik itu tentu data ada di sana. Nah, ini kan bisa kita batu laraskan di sana. Bagaimana teman-teman UMKM yang mungkin selama ini memang masih belum umar terhadap ekosidif digital, nah ini bisa kita dekatkan di sana. Kemudian, data UMKM Kota Malang yang mungkin sudah ada di, dan saya yakin sudah ada di maju, itu juga bisa kami tarik, kita kenalkan, kita buatkan kepada warga kota Malang, pada khususnya, dan tentu Indonesia pada umumnya.